Teman-teman bisa lihat ya ukuran udangnya, ini cakep banget ya, ini ukurannya pas banget, tuh jadi gede banget Halo semuanya sahabat Koko Kuliner, balik lagi sama gue William Semoga teman-teman semuanya sehat selalu, puji Tuhan banget di hari yang berbahagia ini kita dapat catering donasi lagi teman-teman semuanya Nah catering donasi kali ini kita dapatkan dari satu orang, yaitu kita dapatkan dari Ibu Ai Purwitasari Bintiyus Kusma Purasenjaya Nah catering donasi kali ini diperuntukkan untuk Ibu Ai yang sedang berjuang untuk melawan penyakitnya Jadi Ibu Ai ini udah 4 tahun bersahabat dengan kanker darah dan 6 bulan sudah terbaring, tidak bisa melakukan apa-apa ya Jadi kita atau gue juga mengajak teman-teman semua untuk kita sama-sama berdoa untuk Ibu Ai biar bisa mendapatkan kesembuhan dan kembali pulih seperti sedia kalah teman-teman Nah ibu Ai ini memesan catering donasi yang dimana dia berkomunikasi melalui anaknya kepada gue gitu ya Jadi Ibu Ai ini memang luar biasa semangat untuk sembuhnya sangat-sangat besar, sangat-sangat tinggi Gue berharap kita semua bisa mendoakan Ibu Ai untuk kesembuhannya Oke untuk catering donasi kali ini akan kita sampaikan atau kita berikan langsung kepada 2 panti Yang pertama adalah panti asuhan Aliklas sebanyak 50 peks atau 50 orang Dan yang kedua akan kita berikan kepada panti asuhan Aisajena sebanyak 30 peks atau 30 orang Jadi total peks atau total makanan atau total donasi yang akan kita berikan hari ini sebanyak 80 porsi makanan Dan yang luar biasa lagi untuk catering kali ini kita menggunakan catering yang super-super premium Jadi harganya itu Rp50.000 per box ya Untuk boxnya sendiri kita menggunakan Ergo Pack ya Ergo Pack yang 5C atau bentol yang menggunakan food grade dengan 5 sekat ya Untuk menunya sendiri nanti disini kita akan ada nasi putih, terus kita akan ada capce goreng baso Selanjutnya kita akan kasih ayam saus Bangkok dan ayamnya sudah di fillet atau tidak ada tulangnya lagi Untuk selanjutnya kita ada udang goreng tepung ya Dengan saus mayonaise dan ada buah jeruk dan yang terakhir kita akan ada kue sus Oke ini adalah catering yang benar-benar premium banget dan menunya teman-teman bisa denger sendiri tadi ya Benar-benar menunya luar biasa komplit banget Dan sekarang gue meminta teman-teman semua untuk mempersiapkan pulpen dan juga kertas seperti biasa Gue akan memberikan detail ingredients kepada teman-teman Jadi teman-teman silahkan catat detail ingredientsnya Agar teman-teman bisa membuat menu-menu ini juga di rumah atau untuk usaha sahabat semua Oke jadi disini gue akan lanjut untuk menyebutkan bahan-bahan atau ingredients yang kita butuhkan untuk membuat catering hari ini Sekali lagi hari ini kita akan memasak sebanyak 80 porsi premium box ya Untuk yang pertama untuk 80 porsi nasi putih kita menggunakan 10 liter beras Jadi tol ukurnya adalah 1 banding 8 1 liter beras akan menjadi 8 porsi nasi Untuk selanjutnya ada capcai baso Sayurannya ini sudah terbagi menjadi 2 dan sudah di prepare Disini ada yang namanya sayuran lembek Kita isinya sawi putih dan juga kol ya teman-teman Ini ada sawi putih, ini ada kolnya Ini sudah kita potong Ini kita potong kotak-kotak dan jangan lupa untuk terus dijaga kesegarannya Sawi putih kita menggunakan 2 kg, kolnya kita menggunakan 2 kg juga Untuk selanjutnya disini ada sayuran kerasnya Yaitu ada wortel, ada jagung bebi, ada kembang kol ya Untuk wortelnya sendiri kita menggunakan 1 kg Untuk jagung bebinya sendiri juga menggunakan 1 kg Dan yang terakhir kembang kolnya kita menggunakan 2 kg Terus untuk bahan selanjutnya disini ada bombay sebanyak setengah kg Cukup kita iris saja atau potongannya sesuai dengan selera teman-teman semua Juga bisa banget Dan yang terakhir untuk capcai basonya Disini ada kita ada baso sebanyak 30 butir Ini kita iris-iris saja Nanti untuk masaknya kita pasti pakai bawang putih Dan juga nanti ada bumbu-bumbunya Kayak mie seasoning, kecap ikan, minyak wijen, saus tiram dan lain sebagainya Oke itu adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat capcai goreng baso Sekarang kita lanjut ke ayam saus Bangkok Oke untuk ayam saus Bangkok disini gue udah ada paha filet Gue menggunakan paha filet berserta dengan kulit-kulitnya Paha filet ini gue gunakan sebanyak 5 kg Setelah itu disini ada mix seasoning 50 gram Terus ada japanis soyu sebanyak 30 gram Ada kecap ikan 30 gram Dan yang terakhir ada minyak wijen sebanyak 50 gram Itu adalah bahan-bahan basahnya Untuk bahan keringnya atau rempahnya disini kita ada bawang putih Kita pakai 50 gram Eh 100 gram sorry ya Dan saus Bangkoknya udah pasti sebanyak 1,5 kg Ini saus Bangkok yang sudah kita racik sendiri Dan nantinya kita akan menggunakan tepung Dan si karage ini akan kita melakukan proses penepungan sebanyak 2 kali Dan menu terakhir kita ada udang goreng tepung dengan tepung roti ya Atau bisa dikatakan dengan ebi furai tapi disini udangnya gak akan gue bikin lurus-lurus gitu Tapi dengan bentuk seperti ini aja akan kita lakukan penepungan Terus kita goreng jadi nanti hasilnya akan lucu banget Teman-teman bisa lihat ya Hasil akhirnya nanti Terus untuk bahan udang tepung roti ini Kita akan kasih saus mayonaise ya Bahan-bahannya yang akan kita butuhkan untuk 80 porsi Disini ada udang yang 1 x 40 Atau bisa dikatakan 1 kg isinya ada 40 ekor udang Kita menggunakan 4,5 kg Sebenarnya kebutuhannya hanya 4 kg Tapi yang setengah kilonya kita gunakan untuk seperan ya Atau buat jaga-jaga aja Selanjutnya ada mix seasoning Disini ada mix seasoning 30 gram Kecap ikannya disini 20 gram Minyak wijen 50 gram Bawang putih giling 50 gram Bahan-bahan bumbunya sangat mudah Simple banget cuman itu aja Dan yang terakhir nanti kita menggunakan tepung mix Atau akan kita tepungin Dan yang terakhir ada tepung roti Untuk menu terakhir kita Kita menggunakan buah jeruk Dan selanjutnya kita akan memberikan kek Sesuai dengan permintaan dari ibu ai Kita akan memberikan sus sebanyak 100 butir juga Nah untuk buah dan kek Seperti biasa ini kita dari rekanan Jadi buahnya tidak nanam sendiri di kebun Keknya juga tidak bikin sendiri Oke teman-teman itu aja bahan-bahan yang kita butuhkan Untuk melakukan atau mengeksekusi catering hari ini Sangat mudah, sangat simple Bahan-bahannya juga Teman-teman bisa catat ya Yang ketinggalan boleh diputar lagi videonya Dan sekarang kita akan lanjut Untuk menyelesaikan catering kita hari ini Oke teman-teman semuanya Sekarang kita akan lanjut Buat memarinasi dulu bahan-bahan protein Yang akan kita gunakan untuk catering hari ini Yang pertama ini ada ayam Yang akan kita gunakan untuk chicken karage Ini langsung aja kita dibantu sama arsa Masuk bawang putihnya ya Ngarahnya ke sono dong Ini kameranya sono Nah bawang putihnya masuk Habis itu langsung masuk jepanis soyunya Ini jepanis soyu Duang Oke Selanjutnya ini ada minyak wijen Iya Selanjutnya ada kecap ikan Diputer dong taruhnya Diputer Set gitu Biar lu kayak prep Sep-sep Internasional lu Dan yang terakhir ada Mix seasoning ya Mix seasoning langsung masuk Nah Oke Ini langsung diaduk aja sama arsa Oke sambil dia ngaduk si ayamnya ini Akan berfungsi untuk cingkan karage Nanti disini gue akan mengeksekusi si udangnya Nah ini udangnya langsung kita masukin Teman-teman Teman-teman bisa lihat ya ukuran udangnya Ini cakep banget ya Ini ukurannya pas banget Tuh jadi gede banget Enggak kecil banget juga Enggak ini kurang lebih ukurannya satu Satu telunjuk nih Telunjuk gue lagi nih Segede telunjuk kingkong Jadi ini cakep ya udangnya Nanti akan ditepungin sebanyak 3 kali Ini hasilnya akan jadi jauh lebih besar Kita akan melakukan 2 kali proses penepungan Dan yang penepungan terakhir adalah Ketepung rotinya Oke langsung aja kita masukin Bumbu-bumbu yang kita butuhkan Untuk udang ini ya Ini fresh chopped garlic Atau bawang putih cincang Langsung kita masukin Oke Gak usah terlalu banyak Ini cuma 50 gram Selanjutnya ini ada mix seasoning teman-teman ya Langsung kita masukin juga mix seasoningnya Terus disini ada kecap ikan Kecap ikan langsung kita masukin juga Dan yang terakhir adalah minyak wijen ya Komposisi minyak wijennya Ini lebih banyak Biar dia wangi dan segar ya Oke Langsung kita aduk-aduk aja Oke Ini udang gua Udah gua bumbuin dengan Sangat baik teman-teman bisa lihat tuh ya Bumbunya udah ngeresap ke setiap sisi udangnya Ada bawang putihnya Terus ini shiny-siny gitu ya Dari minyak wijennya Cakep banget Oke ini udang dan ayamnya Udah kita marinasi Kita lanjut ke step berikutnya ya Teman-teman bisa lihat disini kita ada tepung roti Disini ada tepung terigu Atau tepung mix Disini kita ada air Disini gua hanya menggunakan air putih biasa Teman-teman ya Jadi ya gua kasih tau dulu Untuk yang udangnya ini Kita akan melakukan Proses udang ke tepung Ke air Ke tepung Ke air Terakhir ke tepung roti Jadi tiga kali proses penepungan Untuk si karage ini sendiri Dia akan Karage Ke tepung Ke air Ke tepung Langsung diangkat Langsung digoreng Teman-teman ya Jadi prosesnya hanya beda Di tipe penepungan aja Terus untuk sausnya juga beda Kalau udangnya ini Hanya akan kita Nanti Kasih sweet mayo Di atasnya Terus kalau untuk yang Chicken karage ini Akan kita berikan saus bangkok Kita aduk-aduk Jadi dia mantap Crispy Dan ada sausnya Yang begitu kental Dan nikmat Oke Sekarang ini ada tepung mix Gua mau masukin dulu Tepung mix gua Oke Ya prosesnya Gua akan kasih lihat Teman-teman semuanya ya Iya Ini airnya Agak terlalu banyak Nah ini airnya Kita kasih juga Tepung ya Biar dia kental Oke Kita aduk-aduk dulu Oke ya Teman-teman bisa lihat ya Ini air kita Sudah bercampur dengan Tepung Jadi dia Airnya akan Mengental Terus ini Si udangnya Teknik pembuatannya Ini gak usah Gimana-gimana Langsung aja Kita masukin ke Tepung ya Untuk penepungan Pertamanya Santai aja Nah Oke Ini Begitu aja ya Terus kita Saring Nah ini di atas udangnya juga Gak apa-apa Karena ini semuanya bakal Ditepungin ya Ini kita masukin ke air celupan Terus kita rendam Sekedarnya aja Terus kita masukin lagi ke sini Selanjutnya kita Aduk lagi Jangan sampai keriting teman-teman ya Kita disini cuma mau kebalur aja Biar Si udangnya jadi tebel Nah oke Kita masukin lagi disini Ya Kita saring lagi Harus disaring wajib Kalau enggak nanti udangnya jadi Ketebelan Tepung Nah oke Ini sudah Yang kedua Yang Kan kita udah melakukan penepungan Dua kali ke Tepung dan ini Udah celupan terakhir Kita langsung masukin ke tepung roti Atau panko nya ya Nah Disini baru kita Balurin dengan tepung roti Terus Kita Tekan-tekan ya Jangan lupa disini Diusahain banget Bentuk dari Udangnya harus Cakep teman-teman Jangan Jelek ya Kayak arsa nih jelek dia Ngambekkan terus Ya suka Ijin-izin gak jelas Gitu gak masuk ya Nah teman-teman bisa lihat kan Hasil dari udangnya Cakep gak Cakep ya Oke proses pembuatan Udang goreng tepung roti kita Sangat mudah Seperti Ini aja teman-teman Ya Jadi Yang penting teman-teman bisa ikutin Resipinya aja Terus Cara pembuatannya yang baik dan tepat Nah kurang lebih nanti hasilnya kayak begini tuh Cakep-cakep kan Udang goreng tepung rotinya Ini akan kita sajikan dengan Mayonnaise aja nanti Dan sekarang gue bakal nyelesain dulu Si semua udangnya Setelah itu Kita akan lanjut ke proses penggorengannya Oke teman-teman Disini Arsa Lagi Melanjutkan si Udang goreng tepung rotinya Dan sekarang gue bakal lanjut Buat bikin si cikeng karage nya Teman-teman Simple banget Disini ada paha ayam yang udah kita Marinasi tadi Nah ini tinggal kita masukin aja ke tepung ya Tinggal masukin ke tepung Set Kita aduk-aduk kayak gini Nah pastiin ayamnya misa-misa ya Oke Iya langsung kita saring kayak gini Biar bersih tepungnya Setelah kita saring Kita masukin ke air celupan ya Air celupannya Jangan lupa diaduk dulu Biar tepungnya Keluar Nah ini kita masukin Kita celup Oke cukup kayak gini aja Langsung kita masukin lagi ke tepung Mix nya ya Terus kita aduk lagi untuk yang kedua kalinya Nah pastiin misa-misa nih Oke kita aduk Nah udah sekarang kita saring Untuk yang kedua kalinya Iya Proses penepungan si chicken karage nya hanya dua kali saja Jangan tiga kali karena keras dan kita juga si karagenya tepungnya hanya samar-samar Jadi tidak sampai keriting ya Ini udah selesai langsung kita tuang Nah ini dia hasil chicken karage kita Teman-teman bisa lihat ya Jadi si karagenya tidak keriting-keriting Oke Chicken karagenya akan gue lanjutkan sampai habis Dan Arsa juga akan melanjutkan si udang goreng tepung rotinya juga sampai selesai Setelah ini semua sudah ditepungin Nanti kita akan lanjut ke depan untuk melakukan proses penggorengan si chicken karagenya Dan proses penggorengan si udang tepung rotinya teman-teman Sampai ketemu nanti kalau udah beres semua kurang lebih Satu sampai dua jam lagi lah Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai ketemu nonton! Sampai ketemu nonton! Oke teman-teman semuanya Gue udah siap buat masak si capcai basonya ya Mudah banget menu kita hari ini Terus disini Irwan lagi ngegoreng si karage nya Itu adalah hasil dari karage jadi Terus yang ngegoreng adalah ini nih Nah ini hasil karagenya mantap Terus nanti ini akan kita masak lagi dengan saus Bangkok ya Selanjutnya kita pindah kesini Ini si Dayer lagi ngerjain si udang goreng tepung roti ya Nah ini yang goreng dan kita akan lihat hasilnya Tuh buuh cakep banget Bener-bener 1000% ala restoran Oke cap cahe baso langsung kita eksekusi ya Api nyalain yang gede Minyak masuk Tuh hasil dari udangnya mantap banget ya Mantap Sekarang Masuk minyak Sudah usah terlalu banyak Cukup Langsung aja Sekarang kita tumis si bawang putihnya dulu ya 3-4 sendok makan ya Biarkan dia wangi dulu Oke Mantap ya Ya ini cukup Nggak usah sampai terlalu coklat banget Nanti gosong nggak enak ya Kita lanjut ke step berikutnya Bombay tuh udah diambil sama babang Irwan Masuk ya bombaynya Terus dengan api besar Ini udah mulai wangi bombaynya Langsung Bag sawnya masuk Bag saw Iya Bombay bawang putih baso udah masuk ya Cakep banget Wah wangi Sekarang nggak usah pakai lama Langsung masukin capcai nya Iya sayurannya udah direbus setengah mateng teman-teman Mantep ya Untuk sayuran kerasnya cukup 1 menit Sayuran lembeknya hanya 30 detik Jadi hasilnya Teman-teman bisa lihat sayurannya juga Masih segar banget Nggak ada yang layu ya Oke Tuh teman-teman bisa lihat ya Sayurannya semua masih segar-segar tuh Kolnya Sawi putihnya Kembang kolnya Wuh Warnanya masih cakep banget Nah dengan api yang tetap besar ya Teman-teman bisa lihat Sekarang kita langsung Tumis-tumis dulu ya Oke yuk kita bumbuin yuk Gula-gula 1 sendok teh aja Eh 2 lah Oke mantap Oke selanjutnya kita masukin nih Kecap ikan dan minyak wijen ya Dari kecap ikannya dulu aja Masuk kecap ikan Secukupnya dulu teman-teman Nanti kurang bisa kita tambah lagi ya Oke enak Selanjutnya minyak wijen ya Oke sudah masuk Sekarang disini gue punya Larutan maizena Kita tambahin ya Aduh Kita sabu Thank you Kita aduk-aduk ya Bikin larutan wijenanya Agak kental Biar Kita gak menambahkan cukup banyak air Di dalam Capsai ini ya Karena capsainya sudah berair Teman-teman bisa lihat tuh Ini karena tadi nyaring Sayurnya pas Proses perebusan Tidak terlalu Kering ya Oke Kita masukin Langsung kita aduk ya Biarkan terus dengan Api yang besar Yang mendidih ya Karena kalau dia tidak Apa namanya Panas nanti Si larutan maizena ini Tidak akan bekerja teman-teman ya Wih Kuahnya kental asik nih Nah Teman-teman bisa lihat Tekstur dari capcai kita Cakep ya Tuh Jadi Kuahnya sudah mengental Dia nempel di setiap Sisi sayuran kita Ada basonya Ada bawang putihnya Tuh Ada lada-ladanya Wih Mantep banget Sekarang kita cobain Tuh Sampai kuahnya aja Gak netes Saking kentalnya Kita cobain kuahnya Sama si Basonya ya Beuh Cakep Cuman ini masih ada yang kurang Karena gue lupa Yaitu saus tiram Kita tambahin sedikit Saus tiram ya Oke Mix seasoning juga Dikit lagi boleh Oke cukup Nah seperti yang gue bilang Dari tadi teman-teman Lebih baik kurang asin Daripada keasinan ya Kayak gini Rasanya kurang nampol Kita tambahin mix seasoning Sama saus tiram aman Tapi kalau teman-teman Keasinan Teman-teman Tambahin air Dia makanya Akan merubah ini Teksturnya ya Tekstur rasa Pasti berubah semua Karena kalau udah mateng Ternyata keasinan Kita tambahin air Otomatis Dia akan butuh waktu lagi Untuk memanaskan Si Kaldunya ya Oke Cakep banget ya Teman-teman bisa lihat sendiri Teksturnya Capcainya Ini enak banget tuh Gila Sekarang kita cobain lagi ya Oke Sayurannya Makan Hmm Sudah pas Oke Capcainya udah mantep rasanya Sekarang kita kecilin dulu ya Jangan dikecilin lah Sekalian aja dimatin Oke Begini aja Capcain baso kita Ini udah jadi Enak banget Mantep banget Teksturnya Komposisinya Luar biasa mantap Dan disini Kita masih goreng karagenya Ini karagenya Akan kita masak saus bangkok Habis ini Dan ini ada Udang goreng tepungnya Mana yang udah jadi Di bawah ya Oke Ini yang udah jadinya Teman-teman Wuhh Cakep banget Parah Ini pasti enak Ini tinggal dikasih Sweet mayo aja Ini udah bener-bener Enaknya Banget Banget Oke Capcain gua Udah beres Kita akan lanjut Buat masak Si Ayam Saus bangkoknya Mantap Oke teman-teman semuanya Menu kita udah Hampir selesai semua Nasi putihnya udah Jeruknya udah Cakenya udah Tadi Capcain baso nya juga udah Bikinnya gampang banget Dan Disini teman-teman bisa lihat Udangnya juga udah Selesai Digoreng ya Ini kita langsung Ajar dua kuali Tuh Wah Ayamnya gemukung banget Kayak Irwan ya Gak kayak gua Gua mah kurus Mantep ya Tuh Ini dua-duanya Goreng udang Karena Nah ini dia karage nya Banyak banget Dan sausnya Satu setengah kilo Langsung akan kita eksekusi Untuk 80 korsi ya Chicken saus bangkoknya Atau ayam saus bangkoknya ya Langsung aja Kita kerjain Minyaknya masuk Jangan lupa Apinya digedein Set Oke Iya Apinya udah panas Langsung kita joss aja Minyak masuk Gak tau Tanya ke dalem Selesai udangnya Udah Pastiin di dalem dulu ya Lu jangan ninggalin Kita gosong udangnya Yuk coba tanyain Udang masih ada gak Oke Kayaknya udangnya juga udah selesai Teman-teman ya Jadi udangnya langsung kita goreng Dua penggorengan Karena si cikang karagenya juga Sudah selesai ya Oke Langsung aja Kita bakal bikin si saus bangkoknya dulu Nah teman-teman ikutin aja ya Tekniknya Minyaknya udah panas Masukin bawang putih Dua sendok Bro minta kondimen bro Oke Masukin kondimen ya Tuh langsung Mencoklat dia ya Cepet banget Wortel masuk Bombay masuk ya Daun bawang Sedikit aja Iya jangan lama Banyak-banyak ya Kalau dia banyak-banyak Daun bawang nanti bisa bikin Baci makanan Tidak mantap Oke Sudah beres Langsung masuk saus bangkoknya Mantap Oke saus bangkoknya masuk Ini adalah basic ya Jadi masih harus kita olah lagi Tambahin gula Empat sendok Obat gantengnya Kita masukin kurang lebih Dua sendok teh Masuk semua Yang terakhir adalah Minyak wijen Minyak wijen masuk Oke ini biar Nggak merusak si ayamnya Jadi Si saus bangkoknya ini Nggak boleh cair Akan kita buat Menjadi kental sekali ya Yuk Oke Ini udah mulai mendidih Sekarang Ayo kita masukin Laruta maizena Kita mau si saus bangkok ini Jadi kental banget Super-super kental ya Ini biar si kulit dari karage kita Nanti jadi nggak Hancur ya Nggak loyo ya Oke Oke dia udah berubah warna tuh Jadi agak Putih-putih gitu ya Tandanya ini Komposisi si Apa namanya Pengentalnya ini Udah cukup banyak ya Nah teman-teman bisa lihat nih Kentol banget ya Tuh Emang kita-kita mau Teksturnya kental banget Kayak begini Nah ini udah cukup Kita bener-bener matengin dulu Nah ini Sausnya sampai Jadi kayak dodol gitu kan Tuh Ya Sekarang kita kecilin dikit Oke Tiap di gosong Harus diaduk terus Nah ini bener-bener kayak dodol lah tuh Sausnya terus Tuh Nah Jadi kayak gini ya Biar nggak rusak Cikeng karagenya Karena kalau si Sausnya cair Ini kan buat catering Dan kita nggak tahu Anak-anak itu Makan jam berapa Nah nanti kalau terlalu lama Nanti si Ayam kita bakal jadi Benyik banget teman-teman Sekarang kita masukin ayamnya Ayo Ayo Pelan-pelan Oke Sekarang kita aduk ya Teman-teman bisa lihat ya Tuh Jadi Si sausnya Tidak akan merusak Si kulit dari ayam Yang sudah kita buat ya Oke Cakep kan Ewan Jangan semua Udah 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 nggak apa-apa Udah diet Udah selesai Selesaikan diet Diet mah Seneng yang begini-begini Ini Diburkan mas Kita aduk Kita kan lagi Ngerja yang catering Orderan online di close Terus ada Komplik reguler Tadinya mau ditolak Terus kata diet Udah tim aja bos Sama-sama buahnya Apaan lu Gue mau nggak buahnya Enak aja lu Oke sudah beres Wah ayam saus Bangkok kita Mantep banget Teman-teman bisa lihat teksturnya Bisa lihat rasanya Tuh Sausnya lengket-lengket Kayak gini Ini enak banget Udah cukup Daripada Banyak yang ngomong Mending kita coba Yang masak aja ngiler Oke Tuh Kental sausnya Tekstur ayamnya Mantep banget Bila Crispy-nya terjaga Rasa asin, gurih, dan manis Serta sedikit pedas Alat saus Bangkok Mantep banget Oke Begini aja Ayam saus Bangkok kita Udah jadi Dan ini udah siap Untuk kita Hidangkan dan kita Plating teman-teman Oke teman-teman semuanya Gimana Teman-teman suka nggak Dengan konten masak Baru kita Menggunakan segmentasi POV Jadi kita Teman-teman Gue ajak Kayak masak bareng Kita ngegoyang Kualinya bareng Nyobainnya bareng Oke ini Baru percobaan kedua kita Semoga teman-teman Suka dengan konten Yang seperti ini Dan Menu kita semuanya udah beres 50 ribu rupiah Per boxnya Mantep banget ya Super-super premium Dari Ibu Ai Yang ada di Korea Dan 50 ribu rupiah Per box itu Dapetnya apa aja sih Nih Gue kasih Lihat ke teman-teman Semuanya Yang pertama Yang pertama dari segi boxnya Ini udah food grade Best quality banget ya Untuk isiannya Ini nasi putih Yang pastinya Porsinya banyak Terus ada buah jeruknya Selanjutnya Di sini ada cap chai baso Teman-teman bisa lihat Cap chai basonya Mantep banget Terus ini ada Ayam saus Bangkok Kita pakenya ayamnya Yang udah divilet Nggak ada tulangnya lagi Tinggal Hap-hap-hap Mantap Dan yang terakhir ini adalah Udang saus mayonaise ya Udangnya pakai ukuran besar Terus ditepungin Pakai tepung panir Dan kita sirang di atasnya Saus mayonaise Dan yang terakhir adalah Cake ya Tadinya mau ditaruh di box Kalau kita taruh di box Si nasinya harus Dipinggirin dikit Segini nih Tapi Tadi miskomunikasi Jadi anak-anak nasinya Udah ditaruh Kayak begini Banyak Yaudah ya Jadi nanti Cake-nya akan kita Taruh terpisah Nih gue ambil dulu Nah ini Cake-nya ada dua kantong Kantong yang besar Isinya 50 Untuk Panti asuhan Aliklas Terus Yang ini Isinya 30 Untuk panti asuhan Aisyah Jena ya Untuk cake-nya sendiri Tadi gue udah bilang Kita menggunakan Kuesus ya Dari rekanan kita Apalagi ya Sama jeruknya Beli di toko buah ya Karena kita Belum punya kebun sendiri Jadi Masih Beli ya Buahnya ya Teman-teman Terus Apa ya Udah sih gitu aja 50 ribu Per box ya Overall masaknya sih mudah ya Karena Banyak perintilan-perintilan Yang kita tinggal beli Kayak Nasinya tinggal dimasak Jeruknya tinggal ditaruhin Cake-nya tinggal ditaruhin Dan gue tinggal Masak si capcay Ayam Beserta dengan Udangnya Oke Nah ini udangnya masih ada Sekarang Gue bakal cobain nih Udangnya Teman-teman Yang pasti ini Super duper Crispy ya Dan pasti enak banget Kita cobain Tidak usah pakai Saus Mayonnaise-nya dulu ya Langsung Mantap Rasanya enak Teman-teman tinggal Ikutin Resep yang tadi Udah gue sebutin Di awal Udah pasti Rasanya akan sama Kita kasih Sweet mayo ya Sweet mayo juga Bikinnya gampang banget Nanti resepnya adalah Pokoknya disini Atau di kolom deskripsi Atau Kalau gue lupa Ya tulis aja Resep saus mayonnaise Ala Coco kuliner ya Kita cobain langsung Yang terakhir Ayam saus Bangkok Nah teman-teman bisa lihat Ayamnya Tadi kita goreng Dengan crispy Terus kita bikin sausnya Kita bikin kental Sekental-kentalnya Terus kita aduk-aduk gitu Jadi dia Kasat mata tuh kayak Ayam saus-saus Korea gitu Tapi ini bukan Ini saus Bangkok Atau saus Thailand ya Jadi Warnanya cantik Bentuknya cantik Dan ukuran ayamnya Juga gede-gede Nah Ini ayamnya Langsung kita cobain Enak Asin Pedas Guri Segar Pokoknya mantep banget Dan Catering kita hari ini Sudah selesai Mantep sekali Dan sekarang kita akan mengantarkan Semua Makanan ini Ke panti-panti Yang Sudah Gue sebutkan tadi Sampai ketemu lagi teman-teman Di panti yang akan kita tuju Terima kasih telah menonton Oke teman-teman semuanya Kita udah sampai di Panti asuhan pertama ya Untuk menurunkan Makanan-makanan yang Sudah dipesan dengan Ibu Ai Sekarang langsung aja Kita masuk dulu Kedalam pantinya yuk Assalamualaikum Mau turunin makanan Ibu ada Oke ini ada Kue susnya Terus makanannya Assalamualaikum Apa kabar Wianti Kemarin saya lihat tanggal ya Ini ada Kue sus Ya Masih kurang Makanannya masih ada Masih 30 kan Ya udah Nanti titipan doa Buat ibu Ai Kemarin ya Ya udah Makasih aku langsung pamit ya Ayo adek-adek Ya Masih ibu Oke makanan-makanan Di panti asuhan pertama Udah turun Dari ibu Ai Di Panti asuhan Jena Sekarang kita lanjut Untuk ke Panti asuhan kedua Yaitu Panti asuhan Aliklas Langsung kita jalan Oke teman-teman Kita udah Sampai di Panti asuhan kedua Yaitu Panti asuhan Aliklas Teman-teman bisa lihat Nih udah kepasang Bainernya gede banget sekarang Oke Yuk Langsung aja Kita masuk ke dalam Assalamualaikum Ibu ada ibu Turunin makanan ya Mau sholat Ya udah Sana sholat dulu Nih kue Kue Nih Jam berantem ya Satu-satu Nih Kalau berantem Dapet dua nanti Biarin Assalamualaikum Aduh Aduh Nah pada mau sholat Sholat dulu aja Nah Udah Udah ya Nanti dikirimin juga Gak apa-apa Ya udah Aku makasih banyak ya Langsung pamit ya Assalamualaikum semuanya Oke teman-teman Kamit ya Aduh Terima kasih.